Selamat sore Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Wandi Yusuf. Kita sudah kedatangan tamu istimewa nih dari UNPAD, dari Bandung langsung. Teguh Rejasah, pengamat hubungan internasional. Selamat sore, Kang Reja. Selamat sore Medkom, salam dari UNPAD di Bandung. Ya, siapkan. Di sini kan Presiden Amerika minggu kemarin baru di waktu setempat mundur nih sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Terus dia juga merekomendasikan untuk mengangkat Kemal Haris sebagai capres. Nah, apa faktor mundurnya Biden ini dan kenapa pula merekomendasikan Kemal Haris ini, Kang? Kita mulai dari pertama nih, apa yang membuat Joe Biden ini mundur? Kalau kita merujuk kepada surat yang dibuat oleh Biden ya, tanggal 21 Juli, itu beliau mundur itu dengan perasaan bahagia itu. Cuman bahagia itu kenapa bahagia? Kalau saya perhatikan, beliau bikin sebuah surat ya, delapan paragraf ya. Di situ beliau mengatakan, sebelum beliau mundur ya, beliau mengatakan bahwa banyak prestasi untuk dicapai Amerika Serikat ya, misalnya di bidang kesehatan ya, kemudian di bidang kesejahteraan bagi para veteran perang, kemudian pengaturan penggunaan senjata api kan, kemudian menempatkan wanita di dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat. Terus beliau mengatakan, saya ini hanya bisa mencapai ini semua, berkat kerjasama dengan keluarga besar saya di Amerika. Beliau menyebutnya American People gitu ya. Terus kemudian beliau mengatakan, saat ini Amerika sedang tinggi-tingginya, ekonomi sedang bagus, kemudian angka inflasi terkelola dengan baik, kemudian Amerika Serikat berhasil melindungi prinsip-prinsip demokrasi dunia. Kemudian disitulah beliau mengatakan akan mundur, tapi beliau mengatakan mendukung selanjutnya, beliau mengatakan sangat beruntung didampingi oleh Kamala Harris. Ini kan menunjukkan kesan bahwa beliau mendukung Kamala Harris ya. Wajar beliau mendukung Kamala Harris, karena Kamala Harris seperti beliau sudah katakan dalam salah satu paragraf, itu sudah bersama beliau selama tiga setengah tahun. Dan pencapaian Kamala Harris itu adalah luar biasa. Ini kan yang formalnya, yang beliau katakan kepada publik ya. Tapi kan yang tidak formalnya adalah beliau sudah tua kan, umur sudah 81. Kemudian dunia sudah melihat betapa beliau kalau jalan susah. Kemudian beliau kalau melafalkan pidato itu terbata-bata. Kemudian seringkali beliau disorientasi kan, bersalaman sedangkan orangnya masih jauh. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir ini adalah kemunduran dengan penuh kebanggaan hati, dan mundur karena kesadaran diri. Ini yang patut dunia puji dari beliau. Yang sadar diri dan tidak mau memaksakan diri untuk menjadi presiden, nanti ujung-ujungnya membuat salah, dan bikin malu negara. Tapi beliau mengatakan akan tetap konsisten memimpin negara sampai berakhirnya kepresidenan beliau. Jadi inilah kombinasi apa yang tersurat di dalam dokumen dan yang tidak. Yang barangkali mengagetkan beliau adalah Trump itu kecenderungannya sangat dasyat. Antara 80-90 persen masyarakat Amerika sekat mendukung Donald Trump. Dan mungkin Biden juga berpikir, tapi tidak dikatakan pada publik, akan sangatlah sia-sia berjibaku melawan Trump dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi Amerika yang sangat mendukung Trump, juga pada saat mana kondisi fisik beliau sedang menurun. Kan terbayang Biden dan Trump akan berkeliling ke banyak negara bagian sekaligus. Ini akan sangat menguras kesehatan Joe Biden. Jadi karena itu beliau mundur, tapi beliau mencalonkan Kamala Harris untuk menjadi wakil dari Partai Demokrat. Tapi ini tidak mudah. Tidak mudah karena harus lewat suatu proses yang namanya ini. Istilahnya itu ada rapat-rapat Partai Demokrat. Jadi untuk itu akan dihadiri oleh sekitar 3 ribuan perwakilan, dari seluruh Partai Demokrat dari seluruh dunia, untuk itu mereka akan bersama-sama memilih calon yang terbaik untuk mewakili Partai Demokrat tersebut. Dan untuk itu masalah selanjutnya bagi Kamala Harris adalah beliau harus memiliki wakil. Jadi dalam suatu mekanisme namanya National Convention, itu akan menentukan siapa berpasangan dengan siapa. Dan ini tidak mudah. Saya mau coba ke apa yang terjadi setelah Joe Biden ini mundur, apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat, terutama dalam hal posisinya sekarang kan Republik akhirnya sudah di depan. Donald Trump juga secara elektabilitas, secara popularitas, sudah jauh di atas. Nah apa yang harus dilakukan Demokrat untuk mengejar popularitas dari Trump dan Republik ini? Dalam suatu mekanisme namanya Convention Partai Demokrat ini, ini tidak mudah karena oke lah, Vice President Kamala Harris adalah salah seorang calon. dan beliau nominasinya direkomendasikan oleh Donald Trump. Tapi kan selain beliau, ada juga tokoh-tokoh lain. Misalnya gubernur Michigan namanya Gretchen Whitmer. Kemudian ada lagi tokoh namanya gubernur dari Illinois namanya Pritzker. kemudian ada lagi berbagai gubernur yang pernah mendukung Harris. Tidak mustahil tokoh-tokoh ini akan maju juga. Misalnya gubernur California Gavin Newsom. Kemudian gubernur dari Pennsylvania namanya Josh Shapiro. Kemudian konon, dalam hal Amerika kesulitan mencari calon, konon Hillary Clinton pun akan mengajukan diri. Kita bisa bayangkan seorang Hillary Clinton yang secara akademisnya luar biasa, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sangat mengenal dunia, kemudian memiliki basis masa dari dirinya sendiri dan juga dari suaminya. Dan juga Amerika Serikat yang merupakan masa Clinton dulu. Sebelah besar endorse dari seorang Biden ketika dia mengajukan Kemalah Harris, apakah ini bisa menjadi turning point untuk Kemalah bisa jadi calon atau mungkin ini sepenuhnya adalah kewenangan dari Partai Demokrat. Soalnya kan juga tadi ada Hillary juga akan bisa masuk begitu. Harus lebih dari setengah anggota yang hadir itu setuju. Dan ini sangat berat, ini sekitar 1.800-an delegasi setuju pada sebuah nama. Dan ini tidak mudah, ini menyangkut pertama kualitas diri, kemudian tingkat keterkenalan tokoh itu di dalam negeri, dan juga kemampuan tokoh tersebut menjangkau berbagai komponen dalam masyarakat Amerika Serikat. Misalnya masyarakat Hispanik, masyarakat Asia, masyarakat keturunan Cina, kemudian masyarakat LGBT, kalangan veteran. Jadi banyak sekali segmen-segmen yang harus dirangkul sejak dini. Dan untuk itu, terus terang, Kamala Harris tidak mudah. Walaupun beliau mendapat dukungan pribadi dari Joe Biden. Oke, artinya memang tidak menutup kemungkinan Demokrat akan memilih calon lain, walaupun dia sudah dapat garansi dari Biden. Betul, tepat sekali, Pak. Nah, Kang, kira-kira selain memang karena dia melihat fisiknya yang tidak mampu lagi, apakah mungkin ada tekanan politik dari internal Demokrat sendiri melihat kinerja dari Biden sendiri, Pak? Biden konon, ya, kalau saya membaca berita-berita di Amerika Serikat, dia punya masalah, kan? Masalahnya adalah anaknya itu konon banyak terlibat dalam urusan diplomatik dengan melangkahi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Namanya Hunter, ya. Saya pernah ketemu Hunter ini tahun 2003 ini. Waktu itu dia masih culun, masih usia 17-an ya. Tidak nyangka saya ternyata dia jadi tokoh besar di Amerika Serikat saat ini. Dan waktu itu dia tidak pernah berbicara, punya interes dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat. Beliau masih berbicara soal kewilayahan di mana dia berada, Delaware, dia masih kenalan dengan orang-orang, keluar masuk kampus. Di situlah saya ketemu Hunter. Saya sama sekali tidak nyangka dia akan menjadi faktor bagi bapaknya untuk menanggalkan kepemimpinannya. Konon ada kasus dengan Hunter. Kemudian juga bagi sebagian masyarakat Amerika Serikat, ada yang kecewa ya. Karena dalam posisi sekarang, itu China sudah melampaui Amerika Serikat. Dalam hal misalnya kepemimpinan di berbagai kawasan. Kawasan Afrika misalnya. Kedulutan besar China itu merebak. Kemudian proyek-proyek besar China namanya One Belt One Road itu sudah berhasil menguasai banyak wilayah. Kemudian China juga sudah bisa membantu Rusia dalam menanggapi sanksi-sanksi barat untuk Rusia pasca krisis Ukraina. Kemudian juga China sudah banyak sekali aktif di Laut Cina Selatan, sehingga mengganggu ide-ide Amerika Serikat yang namanya freedom of navigation. Kemudian juga China juga bertahan dengan sendirian. Sendirian, tidak perlu kawan. Sementara Amerika Serikat perlu kawan di berbagai fakta pertahanan, misalnya Australia, New Zealand, United States, atau ENZUK. Kemudian ada lagi yang namanya US-Japan Alliance, US-South Korea Alliance, US-Philippine Alliance, Defense Alliance, dan juga US-JAPFOS. Japan, Philippines, US. Ini Defense Alliance. Jadi China tetap bertengger dengan anggunnya, sementara Amerika Serikat sedang kewalahan, dan AS sedang banyak meminta bantuan, istilahnya burden sharing, ataupun ikut membagi beban dengan sekutu-sekutunya. Jadi banyak masyarakat AS yang kecewa. Dan mereka melihat suatu filgur alternatif yang lebih muda 3 tahun, namanya adalah Donald Trump. Artinya memang ada salah satu kekecewaan masyarakat Amerika yang akhirnya mengalihkan perhatian kepada Trump. Nah, berbicara Demokrat sendiri, apakah ada sosok selain Kemal Ahri, atau mungkin juga yang tadi disebutkan, misalnya Gubernur Michigan, Illinois, dan ada lagi mungkin juga Hillary, nah apakah ini akan juga mengangkat nama Demokrat, dan bisa menyaini Trump, soalnya kan akan head-to-head dengan Trump. Nah, apakah juga faktor apa yang bisa membuat calon dari Demokrat ini bisa mengalahkan Trump? Ini pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Demokrat. Karena lawan mereka adalah seorang Donald Trump, yang punya pengalaman, yang memiliki penguasaan masa luar biasa. Kalau kita perhatikan, pidato-pidato Trump itu sangat menusuk, sangat menggugah, dan juga bisa membangkitkan semangat orang untuk bersama dia. Bahkan selama ini statement dia kan, Make America Great Again. Itu sangat menyentuh perhatian. Dan Trump ini punya kemampuan namanya pragmatik. Dia tahu inti masalah, dan bahkan mengetahui bagaimana hal itu sampai terjadi, dan dia bisa mengkritisi orang-orang yang bertanggung jawab di situ. Terus terang tidak mudah menghadapi Donald Trump saat ini. Yang perlu dilakukan oleh Demokrat saat ini adalah mencari figur-figur terbaik, dan berikut kombinasi mereka. Jadi mereka harus memutuskan Demokrat sekarang. Misalnya, seorang calon itu nanti harus berduet. Sehingga di sini ada kemungkinan nanti, Kamela Harris apakah menjadi capres, ataupun cawapres. Dan untuk itu kan harus ada kombinasi. Misalnya seorang yang usianya misalnya 50-an. Kemudian seorang itu misalnya memiliki basis, masa yang jelas. Orang itu memahami prinsip-prinsip hukum internasional, dan juga bisnis internasional. Dan orang itu diterima oleh masyarakat lintas ras. Jadi misalnya kalau Demokrat memutuskan Harris nomor satu, tapi mereka juga harus ingat, bahwa Harris itu memiliki komposisi Asia di dalam dirinya. Juga memiliki komposisi kulit hitam di dalam dirinya. Dan untuk itu kan tidak mungkin Harris akan berpasangan dengan seseorang yang bukan kulit putih. Dan untuk itu mereka harus bekerja keras sekarang. Memilih secara sistematis, persis seperti orang main bola, seperti World Cup. Dari sekian puluh calon, nanti jadi 16, jadi 8, jadi 4, dan suku-suku nanti jadi 2, dan 2 ini compatible. Karena mereka harus juga memikirkan, ini waktu sudah semakin dekat, tantangan pertama adalah memilih yang terbaik, kemudian juga memilih kombinasi yang terbaik, dan selanjutnya memikirkan bagaimana sekiranya head to head, nanti dengan Trump berikut pasangannya. Jadi untuk itu ini tidak mudah, tapi untuk itu kan kita tahu Amerika Serikat kan, negara ini memiliki sistem teknologi yang paripurna. Mereka memiliki sistem manajemen terbaik. Mereka memiliki sistem pencarian data yang terbaik. Mereka sanggup mengolah informasi, apapun secara sangat baik kan. Dan untuk itu kan begitu mereka memiliki seorang kandidat, sepasang kandidat, siapapun namanya, bagaimanapun kombinasinya, apakah pria dan wanita, atau pria dan pria, kita tidak tahu, tapi dengan penguasaannya, penguasaan media masa yang luar biasa, baik cetak maupun elektronik, dan kemampuan mereka mengenal manusia-manusia Amerika di dalam dan luar negeri, karena nanti peserta pil pres ini dari luar negeri juga ada. Dan untuk itu mereka sudah memiliki pendataan orang-orang berdasarkan usia. Misalnya usia 17-24, kemudian 24-32, kemudian juga sampai umur 65 ke atas. Mereka sudah memiliki data demografis, dan juga data profesional, dan juga data preferensi politik. Berikut keberadaan orang-orang Amerika Serikat tersebut di dalam berbagai kelompok sosial budaya masyarakat. Misalnya mereka yang masuknya Hispanik, tapi senang isu-isu perdamaian. Mereka yang berasal dari lingkungan kampus, usia muda, senang dengan isu Timur Tengah. Jadi Amerika Serikat ini pada prinsipnya teorinya sudah cukup. Tapi secara isu Sarah memang masih ramai. Yang dibicarakan ini kan juga, Kemal ini kan juga double minority, kalau nggak salah ya. Dia selain sebagai perempuan, dia punya darah Afrika dan Asia. Tepat sekali. Sekarang tergantung Kamala Harris dan juga tim kampanyenya, bisakah mereka menggunakan faktor minus ini menjadi plus? Karena kalau kita lihat dari perspektif white supremacy, yang biasanya berasal dari kolongan pendukung Trump, mereka sangat mengagungkan kulit putih. Kalau dilihat dari perspektif kelompok Trump, maka Kamala Harris ini adalah faktor, misalnya titik lemah dari Partai Demokrat. Tapi kalau Demokrat bisa melakukan pendataan sangat baik, dengan didukung kempen manajer yang sangat berkualifikasi, dengan pendekatan kepada masing-masing usia, kemudian berdasarkan segmentasi usia dan kecenderungan sosial budaya dan politik mereka, ada kemungkinan faktor yang dianggap kita minus, bahwa dia ada darah kulit hitam, dan dia ada darah India, itu bisa menjadi faktor positif, karena di Amerika Serikat saat ini, komposisi penduduk non kulit putih juga sudah besar. Kalau datangnya mula-mula dengan status pekerja kerah biru atau blue collar, banyak di antara mereka sudah menjadi pejabat-pejabat, dan mereka tergolong kalangan yang white collar people. Jadi bisakah tim kampanye Kamala Harris mengajukan suatu ide besar dan bisa merangkul semua. Dan untuk itu kan perlu kemampuan teori yang luar biasa. Mereka perlu melihat Amerika Serikat tahun 2030 mendatang, Amerika Serikat tahun 2045 mendatang, dan mereka harus bisa membaca bagaimana posisi Amerika Serikat dalam rivalitas global saat ini. Rivalitas secara teknologi, rivalitas secara ruang angkasa, rivalitas secara computer sciences, walaupun kita harus akui, dari 10 kampus besar di dunia, 5 itu ada di Amerika Serikat. Selalu itu-itu saja. Tapi dalam waktu yang sangat singkat ini, itu perlu kemampuan rekayasa sistem informasi, rekayasa opini publik yang luar biasa, dan untuk itu kita lihat sekarang, bagaimana suatu negara adik kuasa itu bekerja pada saat dirinya sedang menghadapi ketiadaan waktu. Artinya memang ditunggu ide besar dari Kemalau untuk bisa membalikannya. Nah, Kang, Demokrat sendiri itu kira-kira ada punya kebiasaan, dia melakukan negatif campaign, seperti yang dilakukan Trump terhadap Demokrat. Soalnya tidak ada mungkin juga apakah Demokrat bisa mencari kelemahan Trump dan menyerangnya dari sisi itu. Apakah ini ada kebiasaan untuk itu di halangan Demokrat kan? Kita harus akui ya, dalam kondisi seperti ini, itu masing-masing parpol itu saling mencari kesempatan, saling mencari kelemahan. Tapi pada saat yang sama juga hukum di Amerika Serikat itu bekerja dengan sangat bagus. Sehingga jangan kita berpikir dapat terjadi politik uang. Itu tidak akan pernah terjadi. Mereka masing-masing akan mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai isu yang utama sekarang. Misalnya isu lingkungan hidup, isu ekonomi, isu healthcare atau penanganan kesehatan, isu kebijakan luar negeri, isu perpajakan, dan isu imigrasi. Maka di sinilah kemungkinan besar masing-masing pihak akan menyerang. Kemudian misalnya kalau Amerika Serikat mengatakan akan bergerak kepada non-renewable energy. Mungkin kritik dari timnya Joe Biden adalah kenapa Anda tidak cepat-cepat menandatangani perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian kalau bicara secara ekonomi, tim Trump akan mengatakan, kami akan mengupayakan 10 juta tenaga kerja dalam 10 bulan ke depan. tim Biden akan mengatakan, tim Kamila Harris akan mengatakan, kita tidak berbicara soal 10 juta per 10 bulan, tapi kita akan berbicara tentang menaikkan tingkat penghasilan mereka. Terus kalau misalnya pajak tim Donald Trump misalnya akan mengatakan, akan menurunkan pajak kelompok yang ekonominya lemah, tapi juga meningkatkan pajak. Kalau perlu sekaligus menurunkan pajak untuk kelompok yang ekonomi lemah dan juga menurunkan pajak perusahaan-perusahaan besar. Tapi mungkin tim Biden akan mengatakan, kami tetap akan memberikan pajak pada perusahaan-perusahaan besar itu secara proporsional. Jadi banyak hal-hal yang akan menjadi menarik. Banyak program-program tersebut akan saling. Saling sindir itu biasa, tapi mereka tetap mengedepankan hukum. Dan biasanya sistem hukum Amerika Serikat akan dengan sangat cepat mengkritik bila sekiranya ada yang kelewat batas. Misalnya menggunakan kata-kata yang tidak pantas, kemudian menghina manusia secara-sara, itu tidak dikenal dalam sistem Amerika Serikat. Oke terakhir, Kang Reza. Ini kira-kira siapa yang pantas akhirnya untuk melawan Trump dari sisi Demokrat? Dan kenapa begitu? Mungkin juga Sobat Mekkom ingin tahu sosok seperti apa sih yang mungkin juga dari pandangan Kang Ketuh sebagai pengamat internasional. Dalam kondisi sekarang, ini pekerjaan besar bagi kalangan Demokrat untuk melihat kemana Amerika keberadaan, dan juga bagaimana menghadapi Donald Trump yang menguasai psikologi masyarakat. Saya pikir yang mungkin terlahir adalah calon seperti Kamala Harris, karena dia memiliki penguasaan intelektual baik, dia punya pengalaman di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Kalau bukan Kamala Harris, saya berpikir calon itu adalah Hillary Clinton. Karena Hillary Clinton itu elegan, dan dia bisa menutup kritik kelompok Donald Trump bahwa kenapa harus menggantungkan masa depan Amerika Serikat pada tokoh yang tanda petik itu bukan putih. Dan saya pikir Hillary Clinton bisa menjawab itu, dan dia juga punya pengalaman, pernah menjabat sebagai ibu negara Amerika Serikat saat suaminya menjadi Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Tapi untuk dua orang itu disatukan, agak susah karena mereka perempuan dua-duanya. Betul. Betul, tepat sekali. Kita harus memahatikan faktor gender balance, kemudian memahatikan juga faktor usia, kemudian faktor asal. Karena di Amerika Serikat itu ada kalangan yang berasal dari utara, dan kalangan dari selatan, maaf, sentimen utara-selatan masih ada, dan juga dukungan dari media masa, dan juga dari perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat. Karena dalam pertarungan besar ini, itu akan melibatkan perputaran uang yang luar biasa, dan untuk itu ada duit berputar dalam jumlah yang sangat besar, tapi semuanya itu terdata di dalam sistem pendaftaran dukungan politik. Misalnya, yang terbesar itu adalah Amazon, Google, Microsoft, Apple, Intel, Merck, Facebook, Pfizer, Colgaine, Oracle, dan IBM. Semua itu pasti mendukung ini. Pasti punya jagoan masing-masing, dan tidak harus kita perhatikan juga industri pertahanan Amerika Serikat. Misalnya perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan pesawat tempur, kemudian pesawat angkut, kemudian kapal selam, kemudian perangkat tank baja, dan itu harus mereka juga punya kepentingan. Karena mereka menanamkan investasi di negara-negara bagian tertentu. Karena itu, para perwakilan dari konvensi ini juga harus berpikir bahwa ada idealisme mereka untuk seorang calon presiden, tapi juga ada pesan-pesan dari industri-industri besar yang beroperasi di wilayah mereka. Oke, terima kasih. Yang Teguh Renjasa, pengambilan internasional dari UNPAD, memang pekerjaan besar, ini adalah pekerjaan besar dari Demokrat untuk menemukan salah satu kandidat yang bisa melawan Trump. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Terima kasih Sobat Medcom sudah menonton atau juga menyimak obrolan kita, ingin mengetahui kabar terbaru dari kami, silakan langsung browsing medcom.id atau melalui aplikasi Metro TV X10 dan bisa juga sajian berita ini di Medcom, di Median Indonesia, atau di Metro TV.